Hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan, waktu yang Tuhan beri, hidup ini harus jadi berkah. Seringnya dua menit. Sebelum saya dipanggil Nuncius, orang biasanya kalau dipanggil Nuncius itu ditepatikan ada sesuatu. Ada satu kejadian yang pernah menimpa saya. Sebenarnya saya mempunyai beberapa cadangan apa ini, cadangan nyawa. Ini cadangan nyawa pertama tahun 2017. Setelah dalam permainan badminton, saya tiba-tiba kena serangan jantung. Serangan jantungnya sebenarnya pelan-pelan, terasa denyutnya tidak normal. Tetapi saya tidak tahu bahwa itu serangan jantung. Kemudian saya berhenti, tenang. Setelah tenang, main badminton lagi. Lawan saya main badminton seorang romo, yang adalah adik saya. Dia angkat terus. Karena ketika itu berat badan saya 97. Supaya kurang berat badanmu, dia angkatnya terus. Saya porsir terus. Kemudian makin lama, makin terjepit. Kemudian saya panggil dia, ada yang tak beres di apa saya ini. Tolong bawa dulu saya entah puskesmas atau rumah sakit. Ini kejadian di bagian batu. Di mana ya? Ketanya, tidak ada rumah sakit di sini. Yang ada puskesmas, telepon puskesmas. Kebetulan kepala puskesmas umat kita, dia mengatakan dokter tidak ada di sini. Coba dulu ke polisuster. Siapa tahu di sana suster ada dokter. Telepon ke sana tidak ada. Ini sambil berjalan dengan mobil. Tiba-tiba jumpa sebuah rumah sakit kecil. Kami masuk. Kemudian ditanya, ada apa? Sesak nafas. Kemudian rekap jantung. Rekap jantung itu kan sebentar hasilnya keluar. Kemudian mereka berbisik. Dan saya dengar, ini kena serangan jantung koroner akut katanya. Saya dengar, tetapi yang paling halus digatakan, ini dua jam lagi, ini mati nih. Dua jam lagi mati. Saya dengar, kalau mau dibawa ke Pekanbaru, itu butuh waktu tujuh jam. Kemudian ini butuh waktu sembilan jam. Kita pilihlah yang terdekat. Entah nanti lewat pun di tengah jalan, tidak apa-apa. Pokoknya ada upaya. Dibawa dengan 6 bulan. Masukkan cedokart. Kemudian dengan segala oksigen. Setelah proses lama, jalan yang menjelamatkan saya, sesangka ada seorang suster dan seorang ibu yang selalu sepanjang jalan itu memasat saya, supaya darah tetap mengalir. Kemudian rupanya makin lama, makin drop. Dan saya sudah ngorok. Ngorok, masuk ruang ICU, di pemetang santer sudah disiapkan segala sesuatu untuk menyambut jenazah. Ngorok, tapi tidak selesai-selesai. Tidak mati-mati yang satu ini, dipikir dokter. Kemudian dengan pastor di sana, mereka buat perjanjian akan disuntikan obat untuk menembus penyumbatan total dengan resiko bisa jadi pembuluh darahnya pecah. Tanda tangani. Sesudah itu, entah kenapa, entah kenapa, tapi sesangka tidak entah kenapa. Berkat Tuhan. Itu berhasil. Lima hari saya di ruang ICU, hari kelima bisa ke ruangan dan dirawat. Beberapa bulan sesudah itu, ini saya singkat saja ceritanya. Kalau mau yang panjang, bersih panjang, nanti tanya sendiri. Lima bulan sesudah itu, saya ditelepon Nuncius. Dan pertanyaan yang disampaikan kepada saya, bagaimana jantungmu? Dia tahu saya sakit jantung atau tidak. Saya sakit, saya bilang. Kemudian dia hanya mengatakan, saya ingin kamu pergi ke rumah sakit terakhir, kamu pergi untuk mendapatkan rekomendasi. Rumah sakit terakhir itu di Penang. Tiga hari yang akan datang, saya kembali ke Penang untuk check up. Di sana, saya keterisasi, tetapi tidak jadi pasang ring. Sebelum keterisasi, saya opename satu malam. Sebenarnya saya belum menerima, kalau harus pasang ring. Di usia 47 tahun, 46 setengah tahun. Tetapi, ketika saya mempersiapkan sebuah renungan, untuk hari berikutnya, saya baca Injil. Di sana saya temukan, Nas, datanglah kepadaku, hai kamu yang litih dan berbeban berat. Di sana saya berpasrah kepada Tuhan, seperti yang terasa lepas semua. Apa yang sungguh saya rasakan beban. Itulah mungkin yang membuat, ketika saya diperiksa, sudah pasang keterisasi, sudah bayar semua, tetapi doktor mengatakan, tidak perlu bertanya. Kamu cuba makan obat saja. Sampai sekarang, saya juga tidak pasang ring. hanya makan obat. Itu nyawa pertama. Cadangan nyawa pertama. Cadangan nyawa kedua. Sudah lewat dua minit ya. Dari antara para uskup, yang pernah kena COVID, dan yang paling viral adalah saya. Saya orangnya itu. Saya kena, saya sangka, setelah digabung dengan orang-orang yang menderita COVID, memang saya mengalami, beberapa hari terakhir itu, saya mengalami stres, karena didemon, oleh, si Pitas Akademika Unika. karena saya ingin mencari, seorang rektor pengganti, yang berasal dari, bukan dari universitas itu. Mereka dimon besar-besaran. Kemudian mereka buat di koran-koran lokal, uskup agung medan ini, ada dari, ruteng, akan diletengkan katanya. Kemudian, saya stres. Kemudian, sebenarnya saya mau, mau, periksa tensi saja ke rumah sakit. Memang, penghuni rumah kami, sudah, ada yang kena COVID, pikjen sudah, kena, sekretaris sudah kena, karyawan sudah kena. Saya tidak di rumah sebenarnya, saya berada di pematang siantar. Saya pulang ke rumah, sudah dibersihkan semua rumah, mereka sudah di rumah sakit. Kemudian, saya hanya periksa, tensi, tetapi, karena panas saya, 39,6, maka saya ditahan. Ini, warning katanya. Sudah itu beriksa paru-paru. Kemudian, langsung digabung dengan, orang yang, sakit, menderita COVID. Terdeteksi paru-paru, sudah memutih, entah karena apa. Saya punya rewak sakit jantung. Malam itu, adalah malam, penuh penderitaan. Saya sangka, yang seperti saya, malam itu, banyak meninggal, penderita COVID, dalam kemarahan, dalam kekecewaan, dalam pustasi. Karena apa, malam itu, saya mengalami sesak, nafas yang sangat dalam. saya tidak ada diazari, untuk memasang, oksigen, dan tidak ada oksigen. Kemudian, saya bunyikan semua bel, dan saya dengar berbunyi, mereka tidak mau datang. Takut. Belum buat tunya. Takut. Kemudian, saya berteriak, dengan kuat tenaga, tidak ada yang mau datang. Saya sangka, dalam situasi seperti itu, pada masa itu, banyak mati, dalam kemarahan, dalam kekecewaan. Saya mengerti semua itu. Prustrasi, tak ada pertolongan, saya lihat tangan saya, tempat impus itu, sudah basah, karena tidak pas, dimasukkan ke, ke pembuluh darah. Karena mereka, memasang itu, dengan kacamata, dengan alat api dia, sehingga tidak melihat persis. Banjir. Dalam sesuatu, seperti itu, kepala yang sangat berat. Saya hanya berpasrah, kepada Tuhan, sambil membayangkan, akan dibungkus dengan plastik, dikubur ke tempat, pekuburan umum. Saya berpasrah, kepadanya, dalam bahasa, ibu saya, saya berdua, mengulangi dua yang sama. Kuatkan, aku Tuhan, dalam bahasa ibu. Dua yang paling dalam itu, rupanya, dua yang, tak banyak kata-kata, tetapi, satu dua kata, yang mengungkapkan, seluruh diri, untuk berserah, kepada Tuhan. Malam itu, saya, merasa, dipangku, oleh Tuhan Yesus. dan saya, tersadar, bangun, dalam keadaan, yang agak fit. Sebelumnya, kepala, sangat, berat, tetapi, akhirnya, longgar, saya tidak tahu. Sesudah itu, perawat datang, dengan segala peralatan, memeriksa, kok tidak jalan, saya tidak tahu, saya bilang, rupanya, salah, salah masuk, lubang. Kemudian, saya pindah ke rumah sakit, Marta Priska, rumah sakit, di mana, penderita COVID, dirawat, saya mengalami, diperlakukan, seperti, seekor anjing, yang korengan. Karena, ketika saya, disorong, dengan tempat tidur, di depan ada semprot, dengan memakai api, kemudian, saya lewat, di belakang juga, disemprot, dan dikatakan, wah, pindah, geser-geser, COVID lewat, katanya. Ambulans, yang membawa saya juga, pindah rumah sakit, ambulans yang paling buruk. Kalau ambulans yang cantik, jangan-jangan, ada virus di sini. orang tidak mau, orang yang membawa pun, dengan segala peralatan, dorong. Kemudian, menunggu ambulans datang, di depan, semua orang disuruh, jauh, 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 katanya. saya duduk di situ, seperti, seperti, seekor, atau seperti, Lazarus, yang punya borok, yang dijauhi oleh orang. Lebih dari itu, karena Lazarus juga, masih didekati oleh anjing. Ini anjing pun, menjauh. Di rumah sakit, tempat saya dirawat, ketika tiba, seorang dokter, mengelus, pundak saya, disitulah saya, mengalami, kembali seperti manusia. Yang sebelumnya, benar-benar, tidak berarti. Tetapi, ketika disentuh, itu saya rasakan, seperti, sentuhan, Tuhan Yesus. proses cepat, saya kembali, sehat, karena, dikasihi, dihargai, sebagai manusia. Itu, nyawa kedua. Dua kali, hampir melayang lewat saya. Tetapi, saya yakin, Allah, tetap, memberikan kesempatan, kepada saya, untuk, hidup. Karena itulah, lagu yang tadi, sangat saya sukai. Lanjutkan, lupa. Oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi, aku, masih kuat, bila, saatnya nanti, ku tak, berdaya lagi, hidup ini, sudah, jadi berkat. Ayo, sama-sama. Hidup ini, adalah, kesempatan, hidup ini, untuk melayani, untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siarkan, waktu yang Tuhan beri, hidup ini, hanya sementara. oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku, selagi, aku, masih kuat. Bila, saatnya nanti, ku tak, berdaya lagi, hidup ini, hidup ini, jadi berkat. ketika saya dipanggil untuk kedua kali oleh Nuncius, dia katakan begini kepada saya, Padri Cornelius katanya, kalau Paus, meminta kesediaanmu, untuk mendapat, tugas yang lebih besar, baiknya jangan ditolak katanya. Tidak ada lagi alasan, menolak, dengan alasan sakit. Saya sudah mendapat, surat rekomendasi, dari rumah sakit, di mana kamu dirawat terakhir, bahwa jantungmu oke. Tidak ada alasan untuk mengatakan, saya ini masih muda. Jeremia dipanggil pada masa muda. Maria juga dipanggil menjadi Ibu Tuhan, ketika masih muda. Tidak ada alasan, ah, saya masih baru terpilih jadi provinsial, saya dulu provinsial Kapusin. Tidak ada alasan untuk itu, karena tugas yang lebih besar, kita harus meninggalkan tugas apapun, kalau itu dipilih, oleh Bapak Suci. Maka jangan jawab sekarang, pergi berdoa katanya. Saya diminta berdoa, di kapil Don Siatura. Dalam doa, apa yang saya katakan, saya pemegang jantung saya, Tuhan, kalau Engkau sungguh, menginginkan saya menjadi pelayanmu, biarkanlah selama doa ini, jantung saya berdetak dengan tenang. 30 menit, saya mencoba, kalau detak jantung saya selama 30 menit itu normal dan baik, setelah mendapat berita ini, saya akan katakan, ya. Kalau tidak, saya akan katakan, tidak. Apa yang terjadi, 30 menit, detak jantung saya tenang, dan saya merasa lega, dan saya ketika ditanya, Padre, apa jawabanmu? Katakan ya atau tidak. Kemudian saya katakan, ya, saya terima dengan bantuan Allah, kemudian Nusus mengatakan, Monsinyur, mari kita ke kamar saya. Oh Tuhan, pakailah hidupku, saya naikkan sedikit. Selagi, aku masih kuat, bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. selamat menikmati.